Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya dan siara uri kita akan membahas latihan menyunting surat lamaran kerja pada minggu kemarin oke kita langsung saja ke surat lamaran kerja yang telah saya sunting seperti ini yang pertama pada pojok kanan atas itu terdapat apa tanggal tempat dan tanggal dibuatnya surat tersebut kemudian ke bawahnya lagi pada kiri bawahnya bagian kiri ada lampiran dan perihal lampiran sebanyak 8 lembar karena kita tahu disitu si pelamar kerja melampirkan 8 jenis surat-surat yang dibutuhkan untuk melamar kerja perihal disini diisi permohonan sebagai guru dalam lamiran dan perihal dalam lamiran dan perihal titik 2 nya harus sama sama letaknya atas sawah harus letaknya sama kemudian ke surat surat yang terhormat ini saya kasih jalan khusus membangsa 5 nomor 20 kasih dalam yth atau yang termasuk titik kepala sekolah nah itu salah yang benar adalah kepala SDID karena SDID nya ini sudah ada ada sekolah kan tidak mungkin kepala sekolah sekolah dasar Islam terbuka atau terpadu alivari seperti itu kemudian di bawahnya lagi membuat alennya alivari jadi harus ada alivari berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari website sekolah mengenai lawangan kerja sebagai guru di SDID alivari saya bermaksud mengajukan lamaran kerja untuk mengisi posisi sebagai guru di sekolah yang bapak atau ibu pimpin titik berikut identitas diri saya titik 2 di titik 2 ini nama tempat pendidikan alamat harus seluruhnya kecil nomor telepon kalau berikut identitas diri saya titik nnya ini bisa besar atau kapital t kapital p kapital a kapital n kapital setelah itu di bagian kolom nama di isi namanya namanya harus menggunakan huruf kapital jan wiror seperti ini kemudian empat tanggal lahir pendidikan juga alamat dan nomor tempon ganti ganti alenia baru sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lamberkan titik 2 1 daftar riwayat hidup 1 lembar titik koma 2 fotokopi ktp 1 lembar titik koma pas foto 3x4 cm 4 lembar titik koma selanjutnya nomor 4 pas foto 3x6 cm 4 lembar titik koma 5 fotokopi jasa terakhir yang telah dilegalisir 1 lembar titik koma nomor 6 fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir 1 lembar titik koma 7 surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK 1 lembar titik koma 8 sertifikat kursus komputer programming ini baru titik anak mengakhiri yang nomor 1 sampai 7 di bawahnya lagi ganti alimnya ini adalah penutup surat demikian surat tamatan kerja ini saya susun dan sampaikan besar harapan saya agar permohonan saya dapat dipertimbangkan atas perhatian bapak atau ibu saya menyampaikan terima kasih kemudian hormat dan nama terang pandai tangan dan nama terang ada di pojok tanah bawah bagian kurang tempat saya koma bagian ada tanda tanda dan terakhir nama terang jika jika masih ada yang tanda tentang pembahasan penyunting surat laman perkerjaan bisa tersebut selamat belajar dan selamat selamat terima 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 kasih.